Berita pertama, pelatih Timnas U22 Saspanyol Luis Mia akan menjalani pertandingan resmi pertamanya bersama Tim Garuda sore nanti. Timnas U22 akan menjalani pertandingan uji coba melawan Timnas Myanmar di Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat. Dalam latihan Senin sore, Ezra Walian, pemain berdarah Indonesia juga terlihat berlatih bersama Timnas U22. Sehari jelang pertandingan uji coba melawan Myanmar, Javan Dimas dan kawan-kawan melakukan uji coba lapangan sekaligus latihan ringan di Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat. Selain 26 pemain pilihan Luis Mila, dalam latihan tersebut Ezra Walian, pemain berdarah Indonesia asal klub Ayak Amsterdam Junior juga ikut berlatih bersama. Semuanya lagi di proses, sudah tinggal finalisasi kok. Insya Allah lah, semuanya bisa beres pada waktunya. Oke, ya tergantung pelatih lah. Ya kan semuanya head coach yang nentuin. Yang pertama skill, kebugaran, maupun kebutuhan tim. Itu pelatih yang nentuin. Bagi Luis Mila, pertandingan uji coba melawan Myanmar ini adalah pertandingan yang sangat penting. Pelatih asal Spanyol itu pun berharap pemain-pemain muda Indonesia dapat memberikan penampilan kebaiknya. yang sudah bergaya, Gert, Ziz, peratih timnas Myanmar membawa 21 pemain di mana 10 pemain diantaranya ada pemain muda berusia di bawah 23 tahun di pertandingan uji coba kali ini. Pelatih asal German ini pun menilai bahwa Indonesia adalah tim yang harus diwaspadai dan kuat dalam permainan duel satu lawan satu. Skuat timnas U22 Indonesia kali ini adalah pilihan lusmila, hasil dari tiga tahap seleksi selama sekitar satu setengah bulan. Ditargetkan untuk dapat meraih emas di Sijim 2017 di Malaysia, tim U22 Indonesia rencana juga akan menggelar training camp di Spanyol. Adelangga Wisnu Haji, Sipino.